halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya ini lagi di dapur lagi mau masak oh iya sebelum nonton video selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah men-support dan mendukung channel kami mas lontot channel dan juga mbak yuni channel saya ucapkan banyak terima kasih dan yang belum subscribe, monggo di subscribe dan yang sudah subscribe, jangan lupa di komen, like dan juga share dan saya tak lupa juga untuk mendoakan kalian semua semoga selalu diberi kesehatan, diberi umur yang panjang diberi kebahagiaan dan diberi makin banyak rezekinya amin ya robal alamin ini Fevila lagi main hp dada dulu cantiknya mana cantiknya ini lagi sakit lagi pilek ini Fevila gak bisa tidur tadi malam semalam lagi pusing katanya lagi pilek saya mau masak sayur bobor bayam ini kameranya agak buram ya ini tadi saya ke pasar karena suami saya kan jualannya gak ke daerah sini jadi saya tadi ke pasar anterin maktum belanja sambil nih saya beli bayam satu ikat tadi seribu lima ratus jadinya dua ikat tiga ribu saja murah meriah tiga ribu sudah dapat sayuran nanti bisa buat sehari ini nanti lumayan penjangan bobor bayam ya oke biasa kalau disini tuh ya beginilah kehidupannya kehidupannya saling apa itu namanya menyapa sering saya siapa uniprat gitu katanya nih seger masih seger-seger ya nih bayamnya tuh daunnya lebar-lebar ini saya mau potong-potong dulu nanti di apa itu namanya direbus direbus dulu kalau mau jangan bobor itu ya yang belum tahu nanti bisa lihat bumbunya bumbunya itu cuma sederhana enggak neko-neko kalau sayur apa itu sayur bobor saya itu agak jelepotan ya saya mau potong-potong dulu bayamnya biar enggak apa itu namanya terlalu panjang karena ini daunnya lebar-lebar banget nih kalau gagangnya masih muda itu bisa diikutin juga karena enak ya kalau yang sudah tua enggak enak nih ini masih agak mudah seger bisa dibilang jadi dua juga tuh kalau sudah sudah tua ini dibuang saja tuh ini tadi suami saya jualan doakan ya semoga dagangannya bisa laris manis amin karena susah libur lagi Hah masih rewang lagi saya mau potong-potong dulu sampai selesai Hah ini aku juga lagi agak enak badan milik juga ini sebelum dipotong-potong tuh dipilih di apa itu dipetani dulu baru bahasanya disini tuh dipetani itu namanya dicari uletnya ada uletnya atau tidak Hai seperti ini biasanya itu kan ada uletnya kecil-kecil itu tuh yang warnanya hijau Hai kalau sudah itu dipotong-potong ini sudah enggak ada uletnya yang kan hawanya disini lagi panas banget ya enggak tahu musim pancarubah mungkin karena belum belum juga turun jana ini ada uletnya ini seperti inilah ulet daun apa itu namanya bayam tuh kecil tuh hijau ini nah nih nih ada yang dibuang saja ini enggak usah diikuti masak lo ya sambil masak tidak lupa buat ngopi ya ini ngopi baby tuh mainan kucing-kucing yang batu aja ngondok masanya dok kucingnya dok nih nih sudah saya potong-kucing sudah saya potong-potong sudah saya apa itu namanya cuci sekarang dimasukin tuh direbus dulu di rebus dulu sampai kalau apa itu sayur bayam itu enggak usah lama-lama yang rebusnya jadinya enggak terlalu empuk nanti kan di apa itu direbus lagi sedangkan daun bayam eh dengan apa dengan santan kok daun bayam nanti direbus lagi dengan santan Wah satu penuh ini satu apa ini namanya satu manci penuh dibalik-balik dulu biar yang di atas ikut kerbus ke bawah ternyata sulit karena terlalu banyak nih nanti bisa di apa itu makan sayurnya saja karena saya tuh suka banget dengan sayur bober tuh seger Oh ya ini sayur kemarin masih tuh jangan parahnya masih nih ditunggu dulu sampai rada empuk hehehe aduh aduh nih bahasa saya nih lepotan dalam ya jalan-jalan kemudian kenceng mau enggak enggak ini saya tadi ah beli pasar liwat yaitu karena ada bakul tuh bawahnya semuanya ada toko liwat saya tadi beli ya Allah apa ini namanya telor rambak ini tadi Rp10.000 satu gantungan lalu minyak ini Rp15.000 saya beli tiga tuh sama ini kopi suami saya gula aren ini satu renteng cuma Rp9.000 sama gula ini tadi ah sudah habisnya Rp70.000 cuma segini ah enggak abot dicangking ini sudah hampir mateng saya mau tiriskan dulu seperti ini saja bumbunya ini ada bawang putih ini bawang bawang putihnya ini ini bawang merah ini kencur sama garam saja nanti dikasih bikin seperti itu kalau jangan ngarm nyayur bober itu ini digerus mentah saja nanti kalau sudah digerus dimasukkan langsung ke santan segitu saja mudah banget pokoknya itu kencurnya biar rosok ya kerasa itu kencurnya enggak banyak saya sama bawang putihnya kalau bawang merahnya itu cuma perasa saja kita gerus dulu ini dia sudah selesai saya gerusnya langsung dituangin gini saja nih ini kan mentah tadi katanya tuh bumbunya mentah saja biar rasanya itu seger kalau mentahan itu rasanya seger ini langsung kita masukkan ke dalam manci bismillah aduh dulu eh putah nah ini hasilnya apa itu namanya santannya segitu santannya itu enggak usah kental-kental kalau jangan bober ya nyayur bober dan ini sayurnya nanti bayam ini santannya dibiarin agak mendidih supaya apa itu namanya Bob ah ini apa ini saya kok lupa ya apa bayam bayam ya bayamnya itu biar enggak empuk terlalu empuk tuh dibiarkan mendidih agak mendidih dulu nih tadi sudah hampir mendidih lalu saya masukkan bayamnya biar enggak terlalu lama di apa itu direbus biar enggak terlalu empuk empuk nah ini tinggal nunggu matangnya saja dan terima kasih yang sudah menonton video-video kami sampai habis dan juga saya tak lupa juga untuk mendoakan kalian semua semoga selalu diberi kesehatan diberi kebahagiaan diberi banyak rezekinya dan sehat selalu amin ya robbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati